Teman-teman, kalau beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita mengenal bahwa Gustur itu adalah sebagai Kiai Presiden, gitu ya. Nah, ini mungkin pertama kali, beberapa orang melihatnya itu sebagai pertama kali. Tapi, dulu juga sudah pernah ada sejarahnya bahwa ada seorang Kiai Raja, gitu ya. Jadi kan, Kiai juga Raja. Artinya, dalam sejarah terdahulu, kalau sekarang ada Gustur Kiai Presiden, maka dulu ada Kiai Raja, gitu ya. Nah, siapa ini yang akan saya ungkap? Oke, simak terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip supaya Anda tidak gagal paham dan bisa mengambil hikmahnya, ya, dari video yang akan kita sampaikan nanti. Nah, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi ketika kita membuat video terbaru atau update video terbaru, sehingga Anda pertama kali mendapatkan informasinya. Dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share ke teman-teman Anda, baik di komunitas Facebook ataupun komunitas WA dan juga komunitas di jaringan internet Anda. Oke, teman-teman, jadi begini, dulu ada yang terjadi di Madura, Madura bagian timur, ya, di Sumeneb sana. Jadi, Madura itu sebetulnya dibagi dua ketika zaman kerajaan dulu. Sampang itu sebagian pemekasan, Sampang kemudian Bangkalan itu jadi Madura Barat, kemudian pemekasan sebagian ke arah timur menjadi Madura Timur, kerajaan Madura Timur. Nah, waktu itu ada seorang Kiai, jadi yang disebut dengan Pangeran Katandur, itu berada di Sumeneb, ya, di wilayah Sumeneb. Kemudian, waktu itu memiliki seorang putra namanya Bindra Saud. Jadi, Bindra Saud ini kemudian tumbuh dewasa dan punya dua putra, ya. Punya dua putra. Nah, Bindra Saud ini juga memalisi ayahnya, Pangeran Katandur, yang juga Kiai. Tapi Pangeran Katandur ini Kiai dan juga petani, ya. Petani dan Kiai, gitu ya. Nah, Bindra Saud ini kemudian tumbuh dewasa, kemudian punya putra, dua orang. Nah, waktu itu Sumeneb diperintah oleh Raden Ayu Tritonegoro. Raden Ayu Tritonegoro ini ketika itu suaminya sudah meninggal dunia, sehingga Raden Ayu Tritonegoro ini, ini apa, memerintah sendiri tanpa suami, gitu. Jadi, ratu di Sumeneb itu. Nah, ketika kondisinya semacam itu, kemudian Bindra Saud ini, seorang, ini apa, putra Kiai, yang juga mewarisi bapaknya. Jadi, juga ikut mewajukan ekonomi masyarakat Sumeneb melalui pertanian. Karena pada waktu itu, ketika masa Pangeran Katandur, masa bapaknya Bindra Saud ini, waktu itu Sumeneb, ini apa, kesulitan pangan. Sehingga Pangeran Katandur ini datang, kemudian mencoba bercocok tanam, dan bagus sehingga diikuti masyarakat. Nah, sambil bercocok tanam itulah, sambil bertani itulah menyebarkan agama Islam. Dan itu diwarisi Bindra Saud. Sehingga Bindra Saud terkenal, dan kemudian, karena berbagai kondisi, kemudian, ini apa, didengar oleh Raden Ayu Tirtonogoro, gitu ya, bahwa ada yang namanya Bindra Saud, dan pandai mendidik masyarakat, baik agama maupun di bidang pertanian, ekonomi pertanian. Maka, singkat cerita, Bindra Saud ini kemudian menikah dengan Raden Ayu Tirtonogoro. Nah, inilah kemudian menjadi satu catatan bahwa seorang kiai, petani, akhirnya bisa menjadi raja juga. Jadi kiai raja di Sumenap. Dan sejarahnya memang seperti itu. Jadi Bindra Saud akhirnya menikah dengan Raden Ayu Tirtonogoro. Nah, kemudian yang meneruskan, nah ini catatan yang menarik, yang meneruskan takhtah di Madura Timur itu, di Sumenap itu, ya ini, puternya Bindra Saud dari, yang bukan dari Raden Ayu Tirtonogoro. Dua orang itu ya, ketika sebelum menikah dengan Raden Ayu Tirtonogoro. Karena Raden Ayu Tirtonogoro tidak memiliki keturunan, sehingga yang jadi penerusnya adalah keturunannya Bindra Saud. Jadi setelah itu, bukan dari bangsawan, tetapi dari kiai raja tadi Bindra Saud. Terus menerus sampai ke bawah. Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Nah, sekarang sejarahnya pun masih terlihat bahwa di makam Astatengki, jadi di makam keluarga raja-raja Sumenap itu di sana, dimakamkan raja atau Bindra Saud itu bersama Raden Ayu Tirtonogoro, dan juga keluarganya. Nah, itu yang ada di Sumenap ya. Jadi, udah ada sebelum itu. Oke, ini kisah nyata atau sejarah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita bahwa dulu pernah ada raja dan juga kiai gitu ya, di Madura. Dan akhirnya juga terus menerus turun gitu ya. Jadi, sebutannya bukan gelar bangsawan yang dipakai, tapi Raden Kiai gitu ya, sehingga tadi Bindra Saud Raden, Raden, Raden gitu ya akhirnya. Nah, itu yang jadi caratan kita. Oke, mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat untuk Anda.